Pemirsa berhati-hatilah jika Anda jangan ke tempat sepi. Di Jember, Jawa Timur, seorang gadis remaja menjadi korban komplotan penjambret di salah satu lokasi wisata pantai di Jember. Bukan saja telepon genggamnya dirampas, ia bahkan kemudian diperkosa secara bergiliran oleh komplotan begal tersebut. Inilah empat anggota komplotan begal yang kerap beraksi di lokasi wisata pantai Watu Ulo, Kecamatan Ambulu, Jember. Mereka ditangkap setelah merampas telepon genggam seorang gadis remaja yang sedang berpacaran dengan kekasihnya di lokasi wisata tersebut. Kejinya mereka ini, si gadis kemudian diperkosa secara bergiliran setelah menyuruh pergi pacar si gadis. Itu sebabnya polisi menembak kaki mereka karena perbuatan yang dilakukan dianggap sudah di luar batas. Menangkap empat resangka yang diduga melakukan curas dan dugaan pemerkosaan yang sedang kita tangani. Modus operadi dari keempat resangka ini adalah berpura-pura menangkap di suatu tempat wisata, dara wisata yang berpacaran, yang kemudian diintimidasi oleh mereka, yaitu dengan akan di video atau dugaan mesumnya yang korban itu akan di upload di media. Dari tangan keempat resangka, polisi mengamankan sejumlah senjata tayam serta telepon genggam hasil rampasan. Pemeriksaan sementara, komplotan ini sudah beraksi enam kali di kawasan wisata pantai tersebut. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur.